Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Apang65 di channel Youtube Jadi beberapa hari ini Youtube gue dibanjiri oleh komen Yang meminta gue untuk lebih-lebih sering Untuk membahas motor chopper Hari ini gue punya motor spesial buat lo semua Motor spesial ini adalah Motor salah satu selebriti Yang sangat terkenal di Indonesia Motor ini adalah motor Cleveland Bertipe Haze yang sudah di custom oleh pemiliknya First impression gue ketika liat motor ini dateng Motor ini bener-bener Membuat gue jatuh cinta Keindahan dari Seni catnya Catnya bener-bener Motor ini adalah motor chopper Dengan mesin kecil terbaik yang pernah gue liat Desainnya simple Bersih dan juga Rideabilitynya Enak Nanti gue ajak lo untuk nge-test motor ini Nanti gue ketika liat energi Meningkan ke atas er banget Aham Nanti gue dukakan Nanti gue enak Tengah Nanti gue dengat Nanti gue enak Boleh dukannya Nanti gue enak 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 Dan gue enak yes gue udah cobain motornya ini dan ternyata motornya bagus di belakang saya ini banyak banget orang saya jadi malu kan oke John sekarang kita lihat secara detail motor ini dengan baik-baik hal pertama yang gue lihat dan gue sangat tertarik adalah perpaduan custom chopper dengan ban dual purpose yang dipakai oleh si pemiliknya ini sebenernya bukan ban dual purpose sebenernya ini bener-bener ban khusus trail karena kalau lihat mereknya mereknya adalah simco trail tire tapi itulah seni dari motor custom lo bisa mengkombinasikan asal enak dilihat mata lo taruh di motor lo enak apa enggaknya urusan belakangan namanya juga motor custom pemirsa jari-jarinya kalau harus banget gue hitung 12 bisa kelar besok kali nyitungnya jadi pelet jari-jari ini dibalut dengan ban simco ring 21 terus kalau lo lihat dia menggunakan sistem perdam kejut springer khas chopper-chopper cuman menurut gue nih springernya agak kegedean bagian sininya ya kalau dibikin lebih lebih tipis itu mungkin lebih keren lagi ya terus tangnya stangnya agak-agak unik dia bentuknya huruf U kalau bicara soal stang sebenernya kita bicara soal ini sih soal riding posisi pemiliknya jadi gue nggak bisa mencet motor ini salah atau enggak karena tergantung dari tinggi dan juga berat badan seseorang yang punya motor ini terus ada penggunaan spion disini nah ini standar ini aja formalitas supaya nggak ketilang Bapak Polisi walaupun agak nggak ngaruh juga ya tuh ketutupan ketek nih cuman lihat bulu keteknya udah cukupir apa belum kali ya motor ini ya terus kita lihat di tangki tangkinya simple tangki-tangki model chopper tahun 70-an dan gambarnya ini keren banget gambarnya ada dua sayap ini kayak tato nya David Beckham nih framenya ini frame ori kayaknya frame ori dari Haze dari Cleveland ini membuktikan kalau motor Cleveland tipe Haze itu nggak usah lo apa-apain timbang lo ganti tangki sama spartboard jadi motor yang sangat keren terus kenal potnya langsung disini melekuk kalau kena tangan cukup ini cukup bisa mengajak lo untuk rumah sakit sesegera mungkin nih sebenarnya tabung ini didesain untuk buat motor terlihat simple dan bersih sebenarnya tapi sebenarnya di dalam sini ada banyak sekali kabel-kabel nah kalau temen-temen lihat di sini nih masuk jalur kabel kebawah nah di dalamnya ada pusat kelistrikan pusat komando kelistrikan nah terus kontaknya di sini nih ini agak bahaya nih rekan saya yang bawa motor ini agak kena-kenal pot karena lokasinya agak-agak gengges di sini ya ini lu lihat nih nih Pak cahela mau main sepeda apa gimana ini Masya Allah nah ini buat engkolan ya terus ban belakangnya gua demen banget nih ban belakangnya tuh ringnya 18 lebarnya 4 dan bannya ini mereknya Swallow Swallow kisahnya jepit ya ban ini juga sebenarnya ban dengan kategori menurut gua ya ban ini kategorinya dual purpose lah di asfal enak di tanah juga masih nggak licin-licin amat terus tangki belakangnya manis banget Masya Allah ini kalau ada semut ini rame ini manis banget ya terus joknya juga enak banget simpel by the way motor ini ada di rumah gua untuk salah satu project yang sedang gua kerjakan bersama Cleveland jadi motor ini gua pinjam untuk sesi pemotretan cover film yang sedang gua buat di luar ekspektasi motor ini enak lincah dan sangat rade belitnya sangat tinggi terima kasih buat Cleveland Indonesia dan juga Bapak Vincent untuk peminjaman motornya motor ini tadi saya pakai untuk foto-foto berhubung saya ini foto-model model foto Eka Eka ah iya Lumpang ya Pak ini salah satu subscriber saya dia ngefans banget sama saya jadi Oke lah eh terima kasih banyak yang teman-teman yang sudah nonton eh terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah like I appreciate eh sampai ketemu lagi wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gas John